Intro Romo Hieronimus Pakainoni adalah anak keempat dari enam bersaudara buah hati dari pasangan Bapak Antonius Mene Pakainoni Almarhum dan Ibu Petronella Leolai Telnoni Romoroni dilahirkan di Kampung Kote Noemuti Kabupaten Timur Tengah Utara pada tanggal 12 April 1969 Romoroni ditahkiskan sebagai Imam Keuskupan Agung Kupang pada tanggal 8 September 1997 dengan moto Jiwaku Haus kepada Allah Romoroni bersama teman seangkatannya Romogerardus Dukta adalah Imam Sulung yang ditabiskan oleh Yang Mulia Monsenyoru Petrus Tura di Paroki Santa Maria Asunta Kota Baru Kupang sejak menempuh pendidikan di seminari menengah Santa Maria Immaculata Lalian Atambua hingga seminari tinggi interdiosesan Santo Petrus Ritapirat Maumere Romoroni dikenal sebagai pemain sepak bola yang handal dengan posisi gelandang bertahan Selain dikenal sebagai pemain sepak bola yang berbakat Pria berkumis tipis dengan senyum manis ini adalah sosok yang tidak banyak bicara dan memiliki kedalaman intelektual yang luar biasa Bakat intelektual inilah yang mengantar Romoroni menimpa ilmu teologi dogmatik di kota abadi Roma Italia pada tahun 2001 hingga tahun 2003 Sekembali ke tanah air Romoroni dipercayakan oleh Uskup Agung Kupang sebagai formator di seminari tinggi Santo Mikael Benkui Kupang sekaligus dosen teologi di Fakultas Filsafat Universitas Katolik di Bia Mendirat Kupang Di balik pribadi yang tenang Romoroni juga menyimpan bakat kepemimpinan sehingga dipercayakan sebagai dekan Fakultas Filsafat Universitas Katolik Bia Mendirat Kupang selama dua periode dari tahun 2010 hingga tahun 2018 Romoroni juga dipercayakan sebagai ketua yayasan pendidikan Katolik Swasti Sari Keuskupan Agung Kupang dari tahun 2012 hingga saat ini Kini Romoroni muspakai noni telah memasuki usia imamat ke-25 tahun dikenal Romoroni ini 25 tahun lalu Pada waktu beliau itu tabisan imam di asuntas sama-sama dengan Romodus dan kawan-kawan itu saya pastikan tabisan pertama dari uskup musimur Tura waktu itu musimur almarhumasi setelah itu beliau bertugas beberapa lama di asuntas lalu pindah terus yang tidak salah pindah ke Sulamu tapi yang unik Romoroni dia ini kan orang pendek orang pendek waktu itu di asuntas dikasih motor bintar Honda agak tinggi jadi dia kalau naik motor mesti pakai ini pakai sepatu di bawah pakai kayak dudukan supaya dia bisa naik motor nah itu uniknya dia yang saya ingat betul 25 tahun lalu belakangan setelah dia sekolah saya kenal betul dia menjadi dosen meskipun kamu semua menjadi imuritnya tapi sebagai dosen saya mengenal bagaimana keterkunan Romoroni sebagai seorang dosen dan terakhir dia minta saya untuk menulis pengantar di bukunya itu tentang berdeka belajar saya makin mendalami pribadi seseorang sebagai dosen melalui kiri India yang dia tulis kesimpulan saya ini seorang Romoroni Pak Kenoni ini seorang ingin doan gitu ya sama besar kirihan terkebanyakan ingin doan yang tersebut diam di dalam belajar dan diam di dalam memperkenalkan kiriak-kiriak saya berbesar untuk Romoroni yang dapat melayakan artista terat imam yang ke-25 dan kita semua saya sebagai dosen lebih kakak lebih tua dari Romoroni selalu mendoakan supaya ke depan Romoroni tetap setia pada imam dan setia menjadi dosen untuk sebagai tenaga pengajar di seminari untuk adik-adik anak-anak kita yang ke depan ke depan menjadi terus tuh Romoroni Romoroni teman sejak kecil hingga menyam pendidikan di seminari beliau memiliki sosok yang sangat sederhana sederhana rajin baik hati olahragawan manusianya luar biasa orangnya pintar mudah bergaul selalu selalu menebar persona dengan senyumannya yang manis sebagai seorang imam luar biasa teman saya Romoroni sangat berkesan di hati umat di hati keluarga terutama di keluarga besar Dakosta bahwa Romoroni yang kami kenal adalah sosok yang luar biasa imam Tuhan yang benar-benar digunakan atau dipakai Tuhan Allah sebagai alatnya untuk menebar kebaikan bagi sesama harapan dari kami terutama saya sebagai teman sejak kecil Romoroni jadi imam Tuhan yang baik imam Tuhan yang benar-benar datang untuk melayani tetap menjaga kesucian imamat sampai akhir hayat ya harapan saya sebagai teman kalau boleh Tuhan berkenan teman saya Romoroni bisa menjadi usku mungkin itu harapan dari saya secara pribadi dan dari keluarga besar Dakosta terima kasih saya menjadi teman menjadi teman serta menjadi ketua Yayasan dan kami sudah bersama-sama di Yayasan selama 10 tahun saya bergembira dan berterima kasih bisa mengalami perjumpaan dengan Romoroni baik sebagai kata senior kami juga sebagai rekan dalam dalam badan pengurus Yayasan dan 10 tahun sebagai badan pengurus Yayasan dan mengenal Romoroni sebagai sosok yang tegas tetapi mempunyai keperbadian yang sangat menawan beliau tampil tenang dalam menghadapi berbagai macam soalan yang dihadapi dan dengan gampang bisa menyelesaikan banyak hal dalam kehidupan bersama figur yang memang patut dicontohi dan banyak hal yang kami belajar dari Romoroni kami tetap berharap bahwa Romoroni menjadi teman menjadi kakak yang baik bagi kami yang tetap memberikan keteladanan dan merangkul kami sebagai adik-adik dalam perjalanan di Mamat supaya kita bisa bertumbuh bersama dan boleh menghadirkan sukacita dalam karya melayang sekali lagi saya mengucapkan selamat merayakan Vesta Perak di Mamat tetap bergembira dan mengalami sukacita Romoroni sejauh saya kenal dulu kami masih kecil kami sama-sama kami SD-nya sama-sama di SDK yang kedua lalu juga di Sendari Lalian kami sama-sama selanjutnya di Seberi Tinggi Santu Petrus Rita Tiret juga sama-sama dan sampai dan sekarang kerja sama-sama sebagai rekan dosen dan sebagai rekan pembina di Seberi Tinggi Satu Mikael Bibi Kupang Sejauh saya mengenal beliau yang pertama itu dari aspek intelektual Romoroni itu pribadi yang pintar karena itu memang pantas kalau kemudian beliau bisa menjalankan berbagai tugas yang dipercayakan kepadanya dengan luar biasa Romoroni adalah pribadi yang produktif juga ada beberapa buku yang sudah dihasilkan oleh Romoroni karena itulah kemudian beliau dipercaya untuk mengembar tugas baik di tingkat fakultas maupun di tingkat keusupan di fakultas filsafat Romoroni menjabat sebagai dekat dua periode dan tidak hanya di situ saja beliau sampai sekarang itu menjadi anggona pasenat universitas dari fakultas filsafat pembelian sebagai seorang dekat sejauh saya kenal beliau tugas yang dipercayakan kepadanya itu dijalankan dengan luar biasa terapi tertib telah dan juga kritis hal lain yang ditembahan atau dilaksanakan oleh Romoroni disebeli ketua yayasan pendidikan swastisari kusupan agung kupa sebagai seorang ketua yayasan beliau menerapkan moral kepemimpinan yang luar biasa berarti kepemimpinan yang tegas tetapi juga memiliki hati yang lembut tegas di dalam prinsip bagaimana menekodai yayasan ini tetapi juga lembut dalam cara untuk mendekati guru-guru atau siapapun yang membutuhkan bantuan bantuan-bantuan sejauh saya melihat interaksi beliau dengan para pegawai atau juga para guru yang berkesempatan datang ke sini beliau menggunakan pendekatan hati sehingga bisa menyelesaikan masalah atau juga hal-hal yang membutuhkan bantuan dari beliau jadi dengan ini saya bisa mengatakan bahwa Romoroni memiliki jiwa kepemimpinan yang luar biasa dan dari aspek kepribadian sejauh saya kenal Romoroni itu adalah seorang imam yang baik dengan siapa saja dengan imam-imam di kusupan ini baik itu dari generasi atas generasi yang seangkatan maupun dengan adik-adik Roma yang berada di bawah usianya dan juga pendekatan dia dengan Pak Fakir itu juga luar biasa sejauh kami berdua beranah di Anggivir terus kehadiran di bawah secara keseluruhan kehadiran beliau dengan cara dengan pendekatan dengan sumbangan pikiran itu sangat membantu kami para binah yang di sini untuk melihat hal-hal yang mesti kami bagikan atau kami terahkan dalam pendampingan para frater para jalur imam sebagai rekan dosen yang setiap hari menjalankan tugas di Fakultas Wilsafat Romoroni dengan pemikiran pemikiran kritisnya itu sangat membantu teman-teman dosen secara keseluruhan atau kami sebagai dosen serumpung dalam bidang teologi untuk bagaimana bisa berdiskusi bersama dan bisa menemukan pemikiran-pemikiran supaya bisa memberikan yang terbaik memberikan materi yang berkaitan dengan teologi kepada para frater para mahasiswa di Fakultas dan juga para frater yang melanjutkan tahun teologinya di sebertinggi santu Mikael Romoroni yang terkasih 25 tahun memamat itu adalah rentang waktu yang tidak benar-benar suatu rahmat suatu anugerah dari Tuhan yang luar biasa bahwa Romo bisa merayakan kesetiaan sepanjang 25 tahun ini itu satu syukur yang menurut saya mesti dirayakan disyukuri kata Tuhan Tuhan sungguh setia mendampingi Tuhan sungguh setia menyertai Romo sepanjang 25 tahun karya sebagai imam Tuhan dan juga sebagai utusannya untuk berkarya di berbagai bidang pastoral yang Tuhan percayakan kepada Romo syukur Romo bisa mencapai usia 25 tahun imam ini dalam keadaan luar biasa sehat harapan kedepan teruslah setia pada jalan imamat yang agung ini teruslah berkarya membagikan rahmat dan berkat Tuhan kepada umat baik di keuskupan agung kupang atau di keuskupan lain dan kepada siapa saja yang roh layani roh jumpai dalam keseharian sebagai imam Tuhan teruslah menghasilkan yang terbaik untuk fakultas filsafat untuk komunitas semeni tinggi santu mikael penuh kupang terakhir atas nama dekan fakultas filsafat mundurira rekan-rekan dosen karyawan-karyawan juga atas nama romopreses semeni tinggi santu mikael penuh kupang rekan-rekan imam rekan-rekan pembina para frater para suster karyawan karyawati kami mengucapkan profisiat untuk jubilium agung 25 tahun imamat romo sekali lagi romo selamat berbahagia profisiat dan banyak salam dari kami semua kesan kami para frater sejauh pengalaman hidup bersama romo rony pakenoni baik di lingkungan asrama semeni tinggi santu mikael maupun di lingkungan kampus kami merasa adanya kenyamanan hidup bersama romo kami ini kami menganggapnya sebagai bapak kami yang seringkali memberikan keteladanan baik dalam ilmu pengetahuan maupun dalam sikap hidupnya beliau dikenal sebagai orang yang tenang memiliki suara yang pelan tetapi banyak makna yang dirapati dari pembicaraan yang banyak kali diutarakan oleh romo rony sendiri kami semua frater 1 mikael mengucapkan virgahayu untuk pesta imamat 25 tahun romo rony pakenoni semoga dengan usia imamat yang ke-25 ini terus membawa perubahan dan semangat mencintai panggilan yang begitu dalam dan juga memberikan banyak motivasi hidup dan nilai-nilai kehidupan yang bermakna untuk kami para terakhir semua terima kasih selamat untuk romo rony ini kami mengenal romo rony itu sejak tahun pastoral jadi waktu itu romo rony menjalankan pastoral jadi perubahan tuyanis pemandi burah di rumah mudika jadi kami bersama-sama dengan romo rony kami berusaha untuk mengembangkan pertemuan iman kristina di kalangan anak-anak muda bahkan pada tahun pastoral itu romo rony juga pergerakan di bagian kemasrakatan ia mendirikan sebuah ubih yang namanya ubih yang mana hidup sampai dengan saat ini kami selaku pengurus di stasi santu yohanis ekibiti ini kami berketer dengan romo rony untuk kembali datang melayani kami disini melayani kami di stasi ekibiti dan keberan romo rony disini juga membantu kami khususnya dalam pertumbuhan dan pengembangan iman kami di stasi santu yohanis ekibiti ini dalam berbagai aspek kadang romo rony bisa membantu kami dalam memberikan pelayanan-pelayanan rohani bagikan umat yang ada hal-hal yang memang jika kami mengkonsultasikan hal-hal yang sifatnya betul kami bisa konsultasikan dengan romo romo sering memberikan solusi dan arahan bagikan bahwa romo rony ini orang mengumat jadi batas antara umat dengan romo ini sepertinya tidak ada kalau melakukan pelayanan maka saya mengatas selamatkan umat kami hanya bisa mengucapkan selamat kepada romo rony semoga di pesta imamat pesta perak imamat ini romo selalu sehat kuat dan tetap teguh dalam pelayanan sebagai seorang hamba Tuhan dalam sebagai seorang imam sebagai seorang pastor kira dia tetap selalu sehat dan kuat menjalankan tugas dan pelayanannya baik mungkin Haji ini saja bisa kami sampai mungkin selebihnya kami menyampaikan selamat dan safe audio 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 Jungle 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton